Jadi kalau sudah seperti itu lupa pak, amal-amalannya itu lupa, yang ada takut tok sama Allah Orang-orang yang tahu kehebatan, kebesaran Allah Maka yang selalu dilihat bukan kelebihannya ketika beribadah, bukan Akan tetapi rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Makanya Nabi Ibrahim lupa kalau beliau itu Nabi kekasih Allah Ulama lupa kalau ibadahnya luar biasa, lupa Yang ada di hadapannya takut sama Allah subhanahu wa ta'ala Nah makanya kita harus punya perasaan takut Kalau kita takut pasti takut Semua orang ditanya disini takut sama Allah Ya pasti takut jawabannya, siapa yang takut? Cuma perasaan yang di hati selalu takut itu yang tidak dimiliki manusia Kecuali orang-orang khusus pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala